Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Muslim. Buah-buahan merupakan salah satu makanan sehat yang ada di bumi. Buah kaya akan serat dan vitamin yang mendukung kesehatan. Tercatat ada enam buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini menjadikan buah-buahan ini istimewa di mata Islam. Buah-buahan yang tercantum dalam Al-Quran pastinya memiliki manfaat bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Berikut enam buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. 1. Kurma Kurma merupakan buah yang sudah tak asing lagi bagi umat Islam. Kurma adalah salah satu buah yang paling dikenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Kurma juga masuk dalam sunnah Rasulullah SAW. Kurma disebutkan lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Kurma mengandung serat dan antioksidan flavonoid. Antioksidan yang terkandung mampu mengatasi resiko diabetes, Alzheimer, dan beberapa jenis kanker. 2. Tin Buah tin juga disebut dalam Al-Quran bahkan dalam satu surat khusus yaitu surat etin. Buah tin atau arah sering dianggap makanan lezat, dinikmati segar, dan dikeringkan. Buah tin memiliki rasa manis dan berair saat matang. Buah arah atau buah tin kering merupakan sumber mineral, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik. Buah tin mengandung banyak gizi, rendah kalori, dan tidak mengandung lemak dan tinggi serat. Tak hanya itu saja, buah tin juga mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, tembaga, dan zat besi. 3. Delima Muncul dalam Al-Quran tiga kali, buah delima sering disebutkan dalam kaitannya dengan surga dan anugerah Allah kepada umat manusia. Buah delima bisa ditemukan dalam surat Al-Anam, yang mana delima mengandung antioksidan tingkat tinggi yang disebut flavonoid. Flavonoid ini diketahui efektif menangkal berbagai radial kanker. Buah itu sendiri juga membantu masalah pencernaan, dan membantu menjaga keseimbangan kalium-natrium tubuh. 4. Anggur Anggur merupakan salah satu buah yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Anggur termasuk buah kuno yang bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Anggur disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali salah satunya dalam surat Al-Muminun, 19. Manfaat makan anggur termasuk hidrasi yang kuat, menambah kandungan zat besi dan mineral dalam tubuh, dan mengatur sistem pencernaan. Anggur juga membantu meningkatkan produksi darah karena tingginya kadar zat besi dan gula. 5. Pisang Buah terakhir yang disebut dalam Al-Quran adalah pisang. Pisang tercatat dalam surah Al-Waqiyah. Pisang juga dianggap sebagai buah surga. Meskipun saat ini dianggap sebagai buah yang umum, pisang memiliki banyak manfaat kesehatan yang dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh. Manfaat kesehatan dari pisang sangat banyak, termasuk menurunkan tekanan darah, membantu mengatur fluktuasi berat badan, dan membantu mengatur sistem pencernaan. Pisang juga penting dalam membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan memiliki senyawa antioksidan yang membantu mengatur fungsi ginjal. Itulah informasi 6 buah yang tercatat dalam Al-Quran, yang kaya manfaat. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.